Pemindahan ibu kota menjadi salah satu solusi yang banyak diambil sejumlah negara untuk mengatasi berbagai persoalan di ibu kota negara. Ada yang berhasil terkait pemindahan itu. Namun, tak sedikit yang gagal melakukan pemindahan ibu kota bahkan justru menimbulkan masalah baru. Indonesia saat ini masuk dalam jajaran negara yang memilih solusi pemindahan ibu kota negara melalui konsep bertajuk ibu kota negara atau IKN. Meski masih terdengar suara pro dan kontra, proses menuju pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan saat ini terus berjalan bahkan telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara IKN. Berikut adalah daftar negara yang gagal memindahkan ibu kotanya. Yang pertama, Myanmar. Awalnya ibu kota Myanmar berada di kota Yangon. Namun, pada 5 Februari 2005, pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh junta militer memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke kota Naipi Dao, yang terletak sekitar 320 km di utara Yangon. Tidak ada alasan resmi yang diberikan untuk pemindahan tersebut, tetapi spekulasi mengenai alasan pemindahan termasuk untuk mencegah serangan militer asing. Total biaya yang dikeluarkan untuk membangun ibu kota baru itu menghabiskan dana sebesar 4 miliar dolar. Sayangnya, meski sudah menelan biaya yang cukup besar, saat ini media internasional banyak memberitakan bahwa ibu kota baru Myanmar ini telah menjadi kota hantu. Hal ini disebabkan dalam proses perpindahan, pemerintah Myanmar tak terbuka dengan masyarakatnya. Sehingga, banyak penduduk yang tak mau tinggal di Naipi Dao yang membuat sebagian besar fasilitas di sana sangat terlihat sepi, jalanan kosong, dan banyak bangunan tidak berpenghuni. Yang kedua, Australia. Melbourne dan Sydney pernah bersaing untuk menjadi ibu kota negara Australia. Untuk meredakan persaingan kedua kota, pemegang kebijakan setempat mendirikan Canberra sebagai ibu kota negara yang baru pada 1913. Canberra difungsikan sebagai pusat administratif, di mana dibangun gedung parlemen dan pengadilan tinggi Australia serta kantor pusat semua Departemen Pemerintah Federal dan Militer. Pada 1996, Perdana Menteri John Howard mengumumkan kepada publik bahwa dirinya memilih pindah ke Kiri Billy House yang menghadap pelabuhan Sydney. Publik Australia menilai ini merupakan semacam pengakuan diam-diam atas kegagalan pemindahan ibu kota. Bahkan mantan Perdana Menteri Paul Keating mengatakan kota Canberra merupakan salah satu kesalahan terbesar negara Australia dan harus segera ditinggalkan. Menurut Prof. Michele Acuto, seorang pakar politik dan perencanaan kota dari Universitas Melbourne, kekuatan ekonomi Australia terlihat terpisah dari pusat kekuasaan politik lebih dari 100 tahun setelah pemindahan ibu kota dari Sydney ke Canberra. Yang ketiga, Korea Selatan Kondisi ibu kota de facto baru Korea Selatan di Sejong hampir mirip dengan situasi di Putrajaya, Malaysia. Banyak pegawai pemerintah di Korea Selatan yang menolak dipindahkan dari Seoul ke Sejong dengan alasan tidak ingin melakukan perjalanan bolak-balik ke Seoul setiap minggunya. Selain itu, kehidupan sosial mereka sebagian besar berpusat di Seoul. Mereka menganggap Sejong sebagai kota yang tidak memiliki jiwa yang akhirnya gagal dipindahkan. Yang keempat, Kazakhstan Pada 1997, Kazakhstan memindahkan ibu kota negara dari Almaty ke Astana karena kota sebelumnya sudah terlalu padat dan rawan gempa. Kazakhstan diklaim mengalami tekanan ekonomi setelah memindahkan ibu kota negara ke Astana. Selain itu, penduduk juga tidak tertarik untuk pindah ke ibu kota yang baru sehingga Astana hanya diisi oleh aparatur negara. Yang kelima, Tanzania Tanzania memindahkan ibu kota negara dari Dar es Salaam ke Dodoma pada 1970. Namun pemindahan dinilai gagal karena lambatnya perkembangan di ibu kota negara yang baru tersebut dan Dar es Salaam justru malah lebih berkembang. Meski Majelis Nasional Tanzania sudah dipindahkan ke Dodoma, namun seluruh kedutaan asing dan kantor pemerintahan masih ada di Dar es Salaam.